Pada kesempatan yang baik ini kita akan memaksanakan rilis terhadap pengubuk kapan kasus yang dilakukan oleh Subditeran Mor Polda Metro Jaya yang mana pada kesempatan rilis kali ini hadir di tengah-tengah kita bersama kita. Yang kami hormati Bapak Kapendam Jaya, Kolonel Enpantri, Degi Rayu Syah Putra. Kemudian hadir juga bersama kita Wadan Denpom Jaya, Letkol CPM, UDF Frima. Kemudian yang kami hormati Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Bapak Agus Hanto Sopratomo. Yang kami hormati Badan Koordinasi Pemberatasan Uang Palsu, Bota Supal Bin, Kompes Paul Mulyono. Kepala Depisi Cetak Uang Ruri, Bapak Fadel. Dan yang kami hormati Asisten Vice Presiden Bank BCA, Bapak Raditya. Serta tidak lupa Ibu Kasupit Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Niketut, Rekan-rekan tim penyidik dari Subditeran Mor Polda Metro Jaya, Rekan-rekan media yang berkesempatan hadir. Ijinkalah pada kesempatan yang baik ini, kami akan merilis tentang pengungkapan kasus pemalsuan mata uang yang berhasil diungkap oleh Subditeran Mor Polda Metro Jaya. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa waktu pengungkapan yaitu terjadi pada tanggal 16 Juni 2024 yang kemudian dituangkan ke dalam laporan. Ada pun waktu kejadian ataupun waktu di mana uang palsu itu pun dicetak, yaitu mulai bulan April sampai dengan tanggal 16 Juni, di mana kegiatan tersebut berhasil diungkap oleh Subditeran Mor Polda Metro Jaya. Dari pengungkapan tersebut, Subditeran Mor Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sebanyak 4 orang tersangka. Dari keempat tersangka tersebut, tersangka yang pertama dengan nisial M alias MUL, ini berperan sebagai koordinator untuk memproduksi uang palsu, mulai dari mencari obat putri ke vila Raja Sukabumi, dan berperan juga untuk menyusun uang palsu tersebut dan memasang. kemudian tersangka yang ketiga adalah yang mana berperan untuk mencari vila di Sukaraja, serta ikut membantu menghitung uang dan menyusun uang tersebut, serta melakukan packing terhadap uang. tersangka yang keempat adalah inisial MDCF, berperan untuk mencari tempat yang sebelumnya atau menolokasi di mana uang tersebut diproduksi, yang sebelumnya di wilayah Gunung Putri, kemudian pindah ke lokasi yang lain, terutama di TKP di Serengseng. Selanjutnya, tersangka juga dijanjikan uang sebesar 500 juta jika mencari tempat yang baru, yaitu di daerah Serengseng. Dari pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan oleh Subtitran Morpolda Metro Jaya, berhasil mengamankan barang bukti yang mungkin rekan-rekan bisa melihat. Yang pertama adalah uang palsu sebanyak 220 ribu saya ulangi lagi 220 ribu lembar pecahan 100 ribu rupiah. Jadi kalau dikonversi kepada uang rupiah yang sebenarnya sampai angka 22 miliar rupiah. Kemudian banyak 100 lembar rupiah kertas plano yang belum dipotong. Jadi ada lembaran yang masih utuh, yang sudah dicetak, namun belum dipotong sebanyak 180 lembar. Kemudian mesin pemotong uang. Berikutnya adalah alat print mesin cetak merek GTO. Berikutnya adalah pelat warna pencetak sesuai dengan gambar. Ini dicetak di mesin CTV. Kertas plano ukuran A3, alat ultraviolet dan mesin penghitung uang. Perlu kami sampaikan bahwa modus operandi para pelaku melakukan kejahatan yaitu diawali pada bulan April 2024 saudara tersangka M membeli mesin peralatan untuk memproduksi uang palsu yang selanjutnya disimpan di sebuah gudang di daerah Gunung Putri. Selanjutnya saudara M mendapat kepesanan dari orang Jakarta yang berinisial P bahwa orang yang berinisial P ini masih statusnya dalam pengejaran untuk uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dibayarkan dengan sistem 1 banding 4 dengan uang asli artinya apabila 4 uang palsu ini akan ditukar dengan 1 lembar uang asli yang mana uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dijadikan bahan untuk menukar bahan untuk menukar uang yang akan didisposal oleh Bank Indonesia artinya bahwa uang palsu ini nantinya akan dijadikan alat untuk menukar terhadap uang asli yang akan didisposal oleh Bank Indonesia selanjutnya sodara tersangka M operator dan pada bulan Mei berterima terhadap uang palsu tersebut selanjutnya sewa gudang di daerah Gunung Putri habis maka para pelaku pindah ke daerah Vila Sukaraja Sukabumi yang mana dalam perpindahan ini para pelaku dibantu oleh sodara YS dan sodara FM untuk melanjutkan produksi uang palsu sampai dengan pesanan yang diminta oleh sodara P yang status yang masih TPO dengan total yang sudah diproduksi ataupun yang sudah dipesan adalah 22 miliar rupiah setelah produksi mencapai 100% selanjutnya akan dibawa ke Jakarta tepatnya di TKP dimana tempat kita tim penyidik subdit Ranmor Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Serengseng Raya nomor 3 RT 0308 Kelurahan Sengseng Kejamatan Kembangan Jakarta Barat yang dalam hal ini dibantu oleh sodara tersangka MDCF untuk dijadikan sebagai tempat untuk memotong uang dan melakukan pengepakan ataupun pengemasan dengan menggunakan plastik setelah selesai rencananya uang tersebut akan ditransaksikan dengan sodara P yang mana sodara P ini masih DPO setelah hari raya Idul Adha dengan estimasi akan diberikan uang sebesar 5,5 miliar artinya bahwa uang palsu senilai 22 miliar ini nantinya akan ditukar ataupun dihargai oleh sodara P dengan uang asli senilai 5,5 miliar rakan-rakan sekalian adapun kronologis daripada pengungkapan ini para tersangka memproduksi pecahan uang 100 ribu sebanyak 220 ribu lembar atau apabila dikonversi itu senilai 22 miliar karena mendapatkan pesanan dari orang Jakarta yang bernama sodara P yang dijanjikan akan ditukar satu dibanding empat dan setelah selesai lebaran maka akan dibayarkan uang palsu tersebut dengan uang asli ditukar dengan uang senilai 55 ulangi 5,5 miliar pada awal April sodara M bersama dengan teman-temannya membeli mesin peralatan produksi mencetak uang dengan biaya modal kurang lebih 300 juta yang mana peralatan tersebut digunakan untuk memproduksi uang pasu di daerah Gunung Putri selanjutnya produksi dilakukan oleh sodara M baru selesai 50% sewa gudang di daerah Gunung Putri habis maka para tersangka pindah ke Vila Raja Sukaraja Sukabumi yang mana dalam memperoleh lokasi Vila tersebut dibantu oleh sodara IS maupun sodara FM untuk dijadikan lokasi melanjutkan produksi uang pasu tersebut sampai dengan 100% mengingat pembeli pembeli uang tersebut berada di wilayah Jakarta maka tersangka M mencari tempat di daerah Serengseng sawah nomor 3 RT 1 08 kelurahan Serengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan di lokasi tersebut dibantu oleh sodara MD CF yang disewakan sebagai kantor akuntan publik artinya bahwa lokasi ataupun TKP dimana uang terakhir dilakukan penindakan selain digunakan untuk memproduksi uang pasu kantor tersebut juga dijadikan sebagai kantor akuntan publik nantinya akan kita dalami tersebut yang tersebut 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 Terima kasih.